Membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak, Bidana Korundi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyedanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Agama Muara Enim merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama kelas 1B di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diusulkan sebagai salah satu unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi. Wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim meliputi Kabupaten Muara Enim dengan 22 kecamatan dan 326 kelurahan atau desa, serta Kabupaten Pali dengan 5 kecamatan dan 71 kelurahan atau desa. Pengadilan Agama Muara Enim memiliki visi yang sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu terwujudnya pengadilan agama Muara Enim yang agung. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pengadilan agama Muara Enim. Menjaga kemandirian pengadilan agama Muara Enim. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama Muara Enim. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama Muara Enim. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah, dan ekonomi syariah. Sementara itu, fungsi utama dari pengadilan agama Muara Enim adalah fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi administratif, fungsi nasihat, serta menjalankan fungsi lainnya berupa penentuan hisap rukyat dan melaksanakan penyuluhan hukum. Pengadilan agama Muara Enim dipimpin oleh seorang ketua pengadilan agama Muara Enim dan seorang wakil ketua dengan dibantu oleh dua orang pejabat struktural. Panitera pengadilan agama Muara Enim dan sekretaris pengadilan agama Muara Enim Dengan sumber daya yang dimiliki, pengadilan agama Muara Enim siap untuk melakukan zona integritas demi mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebelum pencanangan zona integritas dilakukan, integritas aparatur masih rendah, pola kerja belum tertata dengan baik, SDM aparatur tidak profesional, akuntabilitas kinerja kurang terukur, pengawasan kurang maksimal, dan kualitas pelayanan publik masih rendah. Zona integritas dengan enam area perubahannya, yaitu Manajemen Perubahan Penataan Tata Laksana Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pengadilan agama Muara Enim dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih optimal. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Ranus Hussaini Serjana Hukum Magister Hukum Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B Beserta aparatur Sipu Negara Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B Siap melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada tanggal 6 November tahun 2019 Ketua Pengadilan Agama Muara Enim melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Disaksikan Sekda Muara Enim Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Kapolres Muara Enim Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Perwakilan dari Unsur Advokat serta perwakilan dari PWI Muara Enim Pelaksanaan pembangunan zona integritas itu diperkuat kembali dengan pembaruan komitmen bersama yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Dr. Andes Hussaini SHMH bersama seluruh jajaran aparatur sipil negara pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Tonggak bersejarah tersebut merupakan babak baru bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan zona integritas tersebut Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan inovasi di beberapa bidang demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Andes Haji RM Zaini SHMHI Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan di mana ada tantangan maka di sana sesungguhnya ada kesempatan tantangan kita pandemi tapi walaupun ada pandemi jika kita berkeinginan keras berkemaun keras dan bekerja keras maka tidak menghalangi kita membuat terobosan untuk membangun sistem yang menutup dan meminimalisir peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan seperti yang dilakukan Pengadilan Agama Muara Enim dan kawan-kawan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir namun tidak menyerutkan tekad dan semangat kami Pengadilan Agama Muara Enim dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Meskipun pandemi COVID-19 ini membatasi setiap aktivitas dan kegiatan kita semua namun disini kami dengan bangga meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Muara Enim hadir dengan pandemi COVID-19 melalui inovasi teknologi informasi PTSP Live Broadcast Interaktif Pengadilan Agama Muara Enim melakukan layanan PTSP Live Broadcast Interaktif melalui media streaming YouTube yang tayang setiap hari Senin pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Inovasi ini digagas pada masa pandemi COVID-19 untuk memberi solusi kepada masyarakat sehubungan dengan makin banyaknya yang menanyakan informasi mengenai prosedur pendaftaran perkara syarat perkara, biaya perkara, jadwal sidang, dan produk pengadilan bahkan jumlah sisa panjar biaya perkara di akun media sosial pengadilan agama Muara Enim pertanyaan dijawab secara interaktif oleh petugas selain itu juga dilakukan kampanye menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi jadi dalam rangka mengutipkan zona integritas wilayah bebas korupsi, polusi, dan reponisasi sebagai implementasi dari Reponisasi Pengadilan Agama Muara Enim Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Enim berkomitmen penuh untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Muara Enim pada khususnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabat dan parasi dan tatak sekolah yang baik dan bersih bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di mana seluruh aparatur pengadilan agama Muara Enim wajib berperan aktif dalam mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan reponisasi jadi mohon dukungan kepada masyarakat Muara Enim pada umumnya untuk tidak memberikan sesuatu apapun baik itu janji sekalipun apabila ditemukan tolong dilaporkan kepada pengadilan agama Muara Enim tersebut akan sudah kita bingung jadi mohon bantuan dan dukungan dari pengadilan agama dari keluarga masyarakat live streaming sosialisasi dan penyuluhan layanan peradilan inovasi ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat dengan harapan melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan itu kesadaran hukum masyarakat meningkat dan lebih mengenal fungsi dan kewenangan pengadilan agama Muara Enim live streaming pelantikan SDM aparatur pelaksanaan pelantikan merupakan momentum penting dan berharga bagi semua aparatur sejak pandemi pengadilan agama Muara Enim mulai melaksanakan prosesi pelantikan secara live streaming agar aparatur yang dilantik tetap dapat berbagi momen kebahagiaan asifah asisten virtual inovasi aplikasi pendukung pelayanan publik yang menggunakan WhatsApp sebagai fitur utama dalam mengirim dan menerima informasi mengenai layanan perkara terdaftar dan biayanya data perjalanan perkara jadwal persidangan detil penggunaan biaya perkara sisa panjar biaya perkara penerbitan akta cerai selamat menikmati ini kami beritahukan bahwa Anda dapat melihat, mengecek atau menanyakan bagaimana keadaan perkara Anda di sini tertarik nomor, telefon, dan nomor WA Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat indeks persepsi kualitas pelayanan dan indeks persepsi anti korupsi Survei dilakukan oleh pihak berperkara yang telah selesai menggunakan layanan peradilan Link pengisian survei dikirim secara sistem saat notifikasi akta cerai terbit via WhatsApp MIFO Media Informasi Online Media sosial adalah inovasi yang digunakan sebagai media publikasi dan transparansi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di pengadilan Dalam pembangunan zona integritas, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan keputusan tentang pemanfaatan media sosial di lingkungan pengadilan agama Muara Enim Santri, Sistem Antrian Terintegrasi Merupakan sistem antrian yang digunakan untuk mengatur ketertiban pelayanan kepada masyarakat Sistem ini terdiri dari tiga bagian yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yakni antrian PTSP, antrian sidang, dan audio anti gratifikasi otomatis yang menyala setiap satu jam di ruang pelayanan Selain inovasi tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim juga mengimplementasikan inovasi Ditjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Demi pelayanan dan kinerja prima, Pengadilan Agama Muara Enim akan terus berinovasi dan berkreasi sehingga visi mewujudkan Pengadilan Agama Muara Enim yang agung dapat diwujudkan sesuai komitmen yakni menuju kesempurnaan Adanya gugatan mandiri, mempercepat dan mempermudah kami dalam membuat gugatan dengan layanan gratis Terlainan basis data terpadu kemiskinan, saya dapat memajukan perkara tanpa biaya Pengadilan Agama Muara Enim, excellent! Terima kasih telah menonton!